Pasca menangkap 9 komplotan geng motor, tim macan Polresta Jambi menetapkan 8 orang anggota geng motor di kota Jambi masuk dalam daftar pencarian orang. Tim macan Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 8 orang anggota geng motor di kota Jambi masuk dalam daftar pencarian orang. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Di Bada Pasca mengamankan 9 orang komplotan geng motor beberapa waktu yang lalu, polisi saat ini tengah memburu rekan para pelaku yang ikut dalam aksi kriminalitas tersebut. Kasus ini berjumlah 8 orang yang sedang kita lakukan pengejaran sekarang. Untuk barang bukti bisa kita lihat bersama-sama di depan kita, sudah terlihat beberapa barang bukti kajam yang digunakan untuk melakukan aksinya. Dalam seminggu terakhir, setidaknya polisi sudah mengamankan 13 komplotan geng motor yang terdiri dari beberapa kelompok di kota Jambi yang melakukan aksi penyerangan di TKP Taman Anggrek, Taman Jaksa, Kebun Jeruk, dan Sijenjang. Para pelaku yang ditangkap tersebut memiliki peran sebagai eksekutor dan hingga joki atau yang bertugas mengendarai sepeda motor. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita senjata tajam pelaku seperti celurit, parang, egrek, hingga pedang. Di Basan Jaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!